Bulan Agustus tahun ini adalah salah satu bulan yang paling banyak dinanti oleh para pecinta One Piece dimana tepat perilisan anime One Piece episode 1071 yang merupakan penampilan Luffy Full dalam mode Gear 5 atau Dewa Matahari Nika yang di akhir episode 1070 sudah ditampilkan Luffy yang mulai bertransformasi ke mode Gear 5 Ada banyak harapan dan ekspektasi ke anime episode 1071 banyak yang menantikan munculnya Gear 5 Luffy dalam versi anime di versi anime akan bisa dinikmati visual yang keren dan juga audio yang keren ketika adegan Gear 5 kalau menurut aku pribadi dilihat dari sisi visual dan audio episode 1071 benar-benar keren memanjakan mata dan telinga penggarapannya maksimal hasilnya pun maksimal namun di sisi lain menurut aku pribadi visual atau animasinya lebih mirip ke animasi kartun Amerika atau Eropa khususnya adegan Gear 5 Luffy sehingga ketika pertarungan melawan Kaido pun berasa masih ada yang mengganjal secara visual memang cerita di manganya konsep Gear 5 memang seperti itu menurut aku masih lebih baik visual pertarungan akhir Zoro melawan King dan Sanji melawan Queen atau sekeran episode 982 saat aliansi menuju Onigashima setelah Luffy dan kelompoknya menghancurkan benteng pertahanan Kaido yang berada di lautan tepat di depan gerbang Onigashima dan juga sekeren episode 1015 saat Luffy menghantam Kaido dengan teknik Gomu Gomu no Red Rock di atap Onigashima apapun itu aku pribadi sangat menikmati episode 1071 ini semua penantian Gear 5 bisa dinikmati di episode kali ini dan tentu di episode-episode selanjutnya karena ceritanya masih panjang setiap penikmat One Piece baik yang lama maupun yang baru tentu memiliki penilaian dan sudut pandang yang berbeda-beda setelah menonton episode 1071 kali ini penilaian yang seharusnya tidak menimbulkan perdebatan yang sengit karena pada dasarnya kita bisa menikmati setiap episode One Piece dengan segala kemegahannya selamat menikmati